Intro Hari ini kami mendapatkan kiriman part keyboard yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Intro Ini merupakan part dari mesin ketik elektronik Canon AP350. Dan pengerjaan handwire diperlukan untuk menghidupkan lagi keyboard ini. Untuk desain case-nya mengambil konsep keyboard retro Commodore 64. Kami membuat desain case dengan memecahnya menjadi dua bagian, top dan bottom case. Beberapa bagian yang harus didesain selain case adalah mount untuk plate keyboard-nya, lubang untuk tambahan variasi lampu di bagian kiri atas, serta ruang untuk modul USB-nya yang kami letakkan pada bagian tengah case. Dan inilah hasil jadi catat 3D setelah menunggu hampir dua minggu. Harap-harap cuma setiap kali menerima hasil catat 3D. Selalu timbur pertanyaan, apakah hasilnya sudah presisi? Seperti biasa, hasil catat 3D selalu terdapat bagian-bagian yang kurang rapi dan kasar, bahkan terlihat seperti bagian yang rusak. Terutama bagian tepi seperti ini. Saatnya untuk fitting dan penentuan. Apakah hasil catat ini bisa lanjut ke proses finishing, atau harus mencetak ulang? Sepertinya aman. Untuk mengatur tinggi rendahnya posisi lampu indikator ini, kami membuat beberapa ring yang diletakkan di dasar lubang. modul USB akan ditempatkan seperti ini. Proses finishing kami mulai. Proses yang panjang dan bahkan bisa jadi membosankan. Setelah diberi cer dasar, bagian-bagian yang tidak rapi dan kasar akan semakin terlihat jelas. Dan ini adalah penampakan setelah diberi dempul. Bentuk yang diinginkan sudah mulai terlihat. Kembali harus di dempul dan menguras waktu di bagian-bagian yang kecil seperti ini. Sudah mulai terlihat hasilnya jauh lebih rapi. Kami mengulangi lagi proses sebelumnya, diamplas sampai rapi dan rata. Proses pengerjaan dan pengulangan ini memakan waktu sekitar satu setengah minggu. Berikutnya masuk ke tahap warna dan terakhir adalah coating clear. Ini hasil akhir yang didapat dari proses yang panjang. Kami memasang rubber fit dengan bahan eva foam agar bagian dasar tidak tergores selama proses rakit. Menanam brush insert dengan menggunakan solder. Kami memasang air. Kami memasang air. Anda tidak tertingшая bahan dalam bahan 17 bulan manchu. Jadi, untuk memasang air. Tapi tidak ber justice, lima dan dikembaran sisanya. Sekarang ada dari kata, adalah dikasih zuyan. Bagaimana dengan besar untuk memasang air. Selain itu, memasang air yang dalam bahan air. Tetapi menggunakan air yang kecil TIME. Plate tertahan pada bagian mount ini Dan bagian ini harus dipotong agar plate-nya dapat masuk dengan baik pada dasar mount-nya Lanjut pada bagian pengaturan ketinggian plate Kami membuat lubang pada bagian sampingnya sebagai lubang baut Dan berfungsi untuk mengunci ketinggian plate EVA foam ditambahkan pada dudukan plate dan pada bagian atas plate Prinsip mount dan penggunaan foam pada plate ini sama dengan gasket mount Bagian mount sudah terpasang dengan baik dan sesuai Beralih ke lampu indikator Kami harus mensolder kabelnya yang lepas terlebih dahulu Agar satu kali jalan kami memasang modul USB-nya pada bottom case Terima kasih telah menonton! Sebelumnya kami telah menyebutkan mengenai ring yang kami buat Untuk mengatur ketinggian lampu indikator Kami menggunakan dua buah ring untuk posisi yang ideal Konektor lampu indikator kami sambungkan terlebih dahulu Proses memasang baut kami skip Karena cukup sulit sambil melakukan proses rekamnya Dan inilah hasilnya Terima kasih telah menonton! Kami tidak menduga jika flex yang dihasilkan ternyata sangat flex dan ringan Sayang sekali, pada saat kami coba koneksikan ke PC Lampu indikator hanya bertahan menyala sebentar Ini adalah foto yang sempat kami ambil sebelum lampu indikatornya mati Kami mencoba typing tes ringan dan hati-hati Semua tentunya dalam kondisi stop Dengan ruang kosong yang banyak di dalam case-nya Ini terdengar hulu atau bergema Bagaimana menurut teman-teman dengan keyboard ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen Ingat untuk like dan subscribe See you next video Terima kasih telah menonton!